Putri sulung Nikita Mirzani Laura Meizani Naseru Asri alias Loli menyandang juara satu lomba panahan Keberhasilan Loli di olahraga panahan membuat Nikita Mirzani merasa bangga Namun Niki sapaan akrabnya sama sekali tak tahu alasan anaknya menekuni olahraga panahan Gue enggak tahu alasan dia Loli, apa ikut panahan? Cuma dia dapat hasil terbaik panahannya perfect lagi yang pasti gue bangga Kata Nikita Mirzani ketika ditemui di kawasan Pesanggeragan Jakarta Selatan Rabu, tanggal 13 Oktober 2021 Tak tahu alasan Loli mengikuti panahan diakui wanita yang akrab di sapa Niki itu Kalau putrinya punya pola pikirnya sendiri yang tidak bisa ia tebak Anak-anak gue itu pintar-pintar, entah kenapa setiap gue tanya kenapa mau panahan Ia selalu berprinsip bahwa panahan hal yang disukai oleh Nabi, ucapnya Karena selain dia latihan olahraga dia juga dapat amalannya Padahal gue gak ngajarin Hebat kan, sambungnya Janda anak tiga itu menegaskan dirinya sama sekali tidak pernah menentang dan melarang Loli dalam melakukan apapun apalagi soal keinginannya menjadi atlet panahan Memang alat-alat panahan sebetulnya mahal-mahal Cuma it's okay lah, ungkapnya Selama ini bintang film komik 8 dan Jalarta Undercover itu sudah mengeluarkan uang lebih dari 500 juta rupiah untuk alat dan latihan pahanan putrinya Oh kalau udah sama latihan mah 800 rupiah jutaan kali 1 miliar rupiah lah Karena latihan panahan persesi bukan kayak setiap bulan bayar sekian enggak Sekali pertemuan bayar rep 800 sampai 900 ribu, jelasnya Nikita Mirzani menyebut dirinya berani mendukung penuh Loli dalam impiannya menjadi atlet panahan karena ia ingin putrinya bisa berhasil Gue pengen dia jadi anak mandiri dan jadi diri sendiri, ujar Nikita Mirzani Terima kasih telah menonton!